Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Sampai sekarang masih banyak yang bertanya-tanya mengenai kapan anime Black Clover akan rilis kembali. Dan sayangnya sampai saat ini kabar mengenai hal tersebut masihlah belum ada. Akan tetapi jika kabar tentang anime Black Clover episode terbarunya belum ada kabar, berbeda halnya dengan movie-nya. Sebab sekarang memang telah terungkap kapan movie Black Clover akan rilis. Mulai dari tanggal bulan sampai bahkan tahunnya telah resmi diterbitkan. Anime movie Black Clover dikatakan akan mendapat judul Black Clover Mahote no Ken. Atau kalau dalam bahasa Inggris berjudul Black Clover Sword of the Wizard King. Dan movie ini akan rilis pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Yang itu artinya kurang sekitar 5 bulan lagi dari saat video ini saya upload. Tapi yang mengejutkannya movie Black Clover Mahote no Ken ini tidak akan rilis di bioskop seperti anime movie pada umumnya. Melainkan hanya akan resmi rilis di Netflix saja. Jadi bisa dibilang info ini merupakan sebuah kabar yang sangat mengembirakan bagi teman-teman semua yang telah berlangganan Netflix. Sebab bisa langsung menontonnya setelah movie Black Clover Mahote no Ken resmi rilis. Tidak seperti jika rilis di bioskop. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri biasanya anime movie akan rilis pertama di negara asalnya yakni Jepang. Dan di Indonesia harus menunggu terlebih dulu sebelum resmi rilis di bioskop. Anime movie Black Clover Mahote no Ken ini masih akan digerap oleh studio Pierrot. Yang sama dengan yang mengerjakan anime Black Clover. Dan dari informasi yang saya dapat pula movie ini juga akan mendapat jalan cerita kanon. Atau sesuai dengan apa yang terjadi di manganya. Dalam PV movie Black Clover Mahote no Ken kita memang bisa melihat sedikit keseruan mengenai apa yang terjadi di dalam alur ceritanya. Dan dari semua yang diperlihatkan di dalam PV-nya ada beberapa kejadian yang menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah diperlihatkannya kejadian singkat saat Patri bertarung dengan Julius di Kerajaan Clover. Karena adegan ini membuktikan secara langsung kalau bahwasannya jalan cerita yang terjadi di dalam movie Black Clover Mahote no Ken adalah kanon atau sesuai dengan manganya. Sedangkan hal menarik kedua yang saya lihat di dalam PV Black Clover Mahote no Ken ini ialah diperlihatkannya Pedang Kaisar Sihir Kerajaan Clover. Yang pedangnya memiliki bilah seperti berlian berwarna biru muda. Lalu di pedang ini juga ada lambang Clover berdaun tiganya. Meskipun belum jelas seperti apa kemampuan yang dimiliki pedang ini tapi karena mendapat nama Pedang Kaisar Sihir seharusnya pedang tersebut akan mempunyai kekuatan yang amat kuat serta dasyat. Dan karena movie ini berjudul Mahote no Ken atau Sword of the Wizard King itu artinya pedang ini akan menjadi tokoh kunci dalam alur ceritanya. Tapi dari semua kejadian itu yang paling menarik jika menurut saya adalah mengenai diperkenalkannya sosok karakter baru. Yang karakter baru itu bernama Konrad Leto dan merupakan Kaisar Sihir ke-27 dari Kerajaan Clover. Atau juga bisa disebut sebagai Kaisar Sihir sebelum Julius. Memang benar untuk sekarang kita masih belum tahu akan menjadi seperti apa karakter yang bernama Konrad Leto ini. Namun kalau melihat dari PV-nya ada kemungkinan jika Kaisar Sihir ke-27 ini akan menjadi tokoh antagonisnya. Tapi itu semua hanya perkiraan saja. Sebab di dalam PV-nya masih belum ada karakter lain lagi yang diperlihatkan untuk dapat menjadi tokoh antagonisnya. Selain hal itu meski juga belum terlalu jelas sepertinya kekuatan Sihir kepunyaan Konrad Leto berhubungan dengan kunci. Atau lebih tepatnya kunci emas. Yang hal itu dapat dilihat di dalam PV ataupun penampilannya. Soalnya penampilan Konrad Leto di bajunya memang tergantung lumayan banyak kunci emas. Walaupun untuk sekarang kita juga belum bisa tahu akan seperti apa efek sihir kunci emas tersebut. Nah itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai kabar akan rilisnya movie Black Clover Mahute no Ken serta hal-hal menarik yang ada di dalam PV-nya. Dan saya berharap pembahasan kali ini bisa sedikit mengobati rasa penasaran kalian semua. Sebab sampai sekarang memang masih banyak yang mempertanyakan kapan rilisnya anime Black Clover di dalam komentar channel saya ini. Terima kasih telah menonton!